Intro Ya film KKN di Desa Penari menjadi film Indonesia yang paling banyak ditonton saat ini Terbukti dengan perolehan yang luar biasa Dimana film ini berhasil mencapai 3 juta lebih penonton di bioskop Sebagai mana diketahui, kisah yang kemudian diangkat dari film horror ini Berawal dari tweet di Twitter yang dibagikan Simpleman pada 2019 lalu Sempat tertunda hingga 2 tahun, akhirnya film ini tayang perdana pada 30 April 2022 Semenjak film KKN di Desa Penari Buming Publik penasaran dengan cerita asli mahasiswa yang mengalami peristiwa horror saat KKN tersebut Nah di video kali ini kita kasih cerita KKN Persi Mbah Buyut Yang merupakan dukun dalam cerita KKN di Desa Penari Ya film KKN di Desa Penari diadaptasi dari kisah nyata Beberapa mahasiswa yang tengah melakukan kuliah kerja nyata di salah satu desa terpencil di Jawa Timur Disebut Desa Penari karena penulis kisah ini yang menyebut dirinya Simpleman Sudah berjanji kepada para mahasiswa yang terlibat dalam KKN ini untuk menyamarkan identitas desa Dalam cerita Simpleman disebutkan sebenarnya ada 14 mahasiswa yang ikut dalam KKN ini Tapi untuk menyederhanakan cerita jadinya hanya disebut 6 mahasiswa yang tengah melaksanakan KKN Ya mereka adalah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu Ternyata desa yang dipilih untuk lokasi KKN tersebut bukanlah desa biasa Ya desa terpencil ini jarang dikunjungi orang apalagi semacam kegiatan mahasiswa Saat 6 orang tersebut mengunjunginya mereka mulai mengalami pengalaman mistis Sebelumnya kepala desa di desa penari yang bernama Pak Prabu Sudah melarang mereka untuk melewati batas gapura yang telah ditetapkan Sayangnya seiring berjalannya waktu Teror makhluk goib di desa penari mulai dirasakan oleh sekelompok mahasiswa Seakan makhluk itu tidak menyukai kedatangan mereka Nur yang memiliki seorang pelindung makhluk halus dalam dirinya Mengetahui bahwa terdapat seorang di antara mereka yang melanggar pantangan tersebut Di cerita ini disebutkan bahwa Bima telah membuat perjanjian dengan Badarawuhi Jin penari penjaga tapak tilas di desa tersebut Bima membuat perjanjian dengan Badarawuhi untuk membantunya memikat Widya Syaratnya Bima harus mengawini Badarawuhi dan tentunya ini satu hal yang beresiko Sedikit perjelas bahwa Bima ini ternyata menyukai Widya Lalu Bima membuat perjanjian dengan Badarawuhi Ia diperintah untuk memberikan mahkota ular kepada Ayu Untuk memberikannya kepada Widya Lalu Ayu menyimpan mahkotanya Nah di suatu malam Ayu dimimpiin Badarawuhi untuk memberikan mahkotanya kepada Widya Maka Badarawuhi akan memberikan seledangnya untuk memikat hati Bima Dan ini dia kesalahan si Ayu Ayu malah bersetubuh dengan Bima karena Ayu diam-diam menyukai Bima Dan perbuatan mereka ini sangat dilarang di desa tersebut Lanjut di suatu malam Widya melihat Bima yang bertingkah aneh berjalan ke tengah hutan Lalu Widya mengikutinya dan sadar ia sudah berada di tengah hutan Nah saat Widya menemukan gubuk tua Ia mendengar suara desahan pria Dan saat diintip Sontak kaget ternyata itu adalah Bima dengan sosok penari Widya pun histeris dan berlari dari tempat tersebut Nah di perjalanan ia mendengar suara gamelan yang semakin keras Dan tiba-tiba ia berada di tengah sekumpulan sanggar tari Dan ternyata itu bukanlah manusia tetapi roh goib yang sedang berkumpul Di tengah kebingungan itu Widya melihat Ayu yang sedang menari Saat akan menghampiri Ayu menatap Widya dengan tatapan sedih Seolah-olah menyuruh Widya agar segera pergi Keesokan paginya Widya berhasil ditemukan oleh warga yang sempat menghilang semalaman Saat kembali ke penginapan Widya kaget melihat begitu banyak orang Dan teman-temannya terlihat sedang menangis Ya ternyata Ayu dan Bima terlihat sudah terkujur kaku tak sadarkan diri Mereka tidak begitu menyangka hal mengerikan ini bakal terjadi Kemudian Mbah Buyut datang dan memberitahukan hal ini kepada Widya Bima harus mengawini Badarauhi Anaknya itu berwujud ular Sekali melahirkan bisa lahir ribuan ular Kata Mbah Buyut Sedangkan Ayu harus menggantikan Badarauhi sebagai penari Untuk menghibur para makhluk goib di desa tersebut Ya Mbah Buyut menyalahkan perbuatan mereka Jadi apa yang sudah mereka perbuat harus menanggung akibatnya Sebelum mereka mengebuskan napas terakhirnya Widya dan Nur meminta pada Mbah Buyut Untuk membiarkan Bima dan Ayu berada di desa penari Agar mereka berdua bisa diselamatkan dari Badarauhi Namun pihak dari keluarga Bima dan Ayu Tidak ingin mereka berdua berada di desa penari Dan tetap membawa mereka pulang ke rumahnya masing-masing Untuk meminta bantuan dari medis Ya dalam versi ini diceritakan bahwa pada malam sebelum meninggal Setelah dibawa ke rumah Bima sempat teriak minta tolong Nah saat orang tuanya menghampiri Bima berteriak ada ular Itulah yang diteriakan oleh Bima Lalu saat beberapa hari setelah kegiatan KKN di desa penari Bima dan Ayu dinyatakan meninggal dunia Ya itulah cerita KKN di desa penari versi Mbah Buyut Kalau ada kesalahan mohon dimaklumi ya Saya buat dari beberapa sumber Dukung terus channel ini dengan kasih like Subscribe, Comment, Share ke media sosial kalian Dan jangan lupa aktifin notifikasinya Agar kalian tahu update video menarik lainnya Dari channel ini Oke Universe Thanks for watching And see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax